assalamualaikum salam rahayu teman teman masak enak yuk ini mbok sedang membuat set menu hari ini untuk bekal kerja dan juga bisa untuk di rumah ada bakwan jagung kemudian ada tumis labu siam dan ada balado ikan asin lanjut nah ini untuk membuat sambal balado nya ya 15 buah cabai 1 siung bawang putih dan 2 buah tomat dihaluskan lanjut goreng 100 gram ikan kapas ini tempat saya namanya ikan asin kapas atau ikan asin layang ini kita sudah cuci bersih kemudian digoreng ini sifatnya agak asin tapi asinnya ringan enak banget kita goreng sampai mateng sampai garing seperti ini nah setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini mateng merata baru diangkat ini tadi mencucinya dengan air panas ya supaya nanti hasilnya tidak alot kita goreng semua sampai selesai lanjut goreng 3 siung bawang merah setelah warnanya berubah baru dimasukkan cabai tomat dan bawang putih halusnya nah digoreng sampai seperti ini ya tambahkan penyedap ini buat gunakan setengah sendok teh kaldu bubuk ya karena sudah membawa rasa gurihkan asinnya tidak pakai garam kita osreng terus sampai berminyak supaya nanti tidak melempem ketika sudah mateng ya nah warnanya makin lama akan makin merah tua lalu akan pecah pecah seperti ini digorengnya enteng matikan kompor setelah seperti ini ya nah setelah dingin kelihatan ya setelah mulai suhunya sama dengan suhu ikan ya anget atau dingin sesuaikan sama suhu ikan asinnya baru dicampur seperti ini tuh ini trip eh kok trip trip supaya tidak melempem udah deh mateng kita sisihkan dulu lanjut dua buah labu siam kira-kira 600 gram ya ini kita akan potong-potong setelah di kupas dan dicuci bersih kita potong-potong atau iris-iris tipis-tipis lalu dilanjut iris seperti ini ya sekarang kita panaskan 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah dan 3 buah cabai ke dalam wajan ditumis sampai warna bawang putihnya berubah dan aromanya wangi setelah itu baru kita masukkan labu siam yang sudah kita potong-potong kita masak ya kita osreng-osreng kita aduk-aduk labu ini rasanya tawar ya ini sudah mulai lemes labunya kita tambahkan setengah sendok teh garam dan satu sendok teh kaldu bubuk kita aduk agar bumbunya merata boleh banget kalau mau ditambah sedikit air ya tapi ini Mbok nggak pakai air karena mau buat bekal labu itu sudah membawa rasa ada manis-manisnya jadi ini nggak pakai gula udah enak ya nah ini udah mulai lemes udah mulai layu sebelum kita matikan kompornya kita tambahkan sedikit lada bubuk ya setengah sendok teh lada bubuk biar rasanya lebih berkesan diaduk rata matikan kompornya dan tumis labu siamnya siap disajikan nah ini menu yang seger banget ya kita lanjut ke menu kita lanjut ke menu sedikit kunyit bubuk tidak wajib kalau ada saja setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk kita aduk rata lalu kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu biar ada proteinnya biar ada proteinnya bawa masukkan 1 butir telur ya biar ada protein hewannya kita aduk campur dengan 150 ml air kira-kira setengah gelas atau setengah cangkir kopi ya aduk sampai rata sambil kita panaskan minyak di dalam wajan ini kita ratakan siap kita goreng kita urai seperti ini kita balik ya setelah hampir matang setelah hampir matang kita balik ya baru dibalik baru deh siap-siap diangkat ini bisa menjadi 12 ya 12 buah bakwan jagung nah ini udah matang kita angkat cantik banget ya nah ini jenis bakwan karena kita campur terigu dengan telur jadi tidak akan keras ya keriuknya itu gak akan tahan lama setelah dingin dia akan lebih lembut ini supaya kalau jadi makan di kantor atau di sekolah tidak keras jadi mau tambahkan telur nah teman-teman demikian set menu hari ini semoga menginspirasi selamat masak enak untuk keluarga salam kuliner nusantara endes surendes maknyo selamat mencoba